Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Yesus. Pada pagi hari ini saya akan membawakan filman Tuhan mengenai pertolongan Tuhan. Karena setiap orang kita punya masalah dan di dalam masalah itu kita perlu pertolongan Tuhan. Kita tinggal memegang janjinya, begitu banyak janjinya untuk pertolongannya. Nah, seperti di Masmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Juga di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyatai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan-tananku yang membawa kemenangan. Demikian juga di dalam Amsal 2 ayat 7 dan ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelak lakunya. Banyak sekali janji-janji Tuhan. Kita tinggal imani saja dan kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Seperti pada saat ini, pada saat orang berkata susah untuk menjual rumah. Tapi Tuhan tolong saya, rumah saya sudah laku minggu yang lalu. Tapi harus melalui proses yang begitu banyak. Karena anak saya tinggal di luar negeri dan harus membuat hak waris untuk setuju dan untuk melepaskan hak warisnya. Nah, kemudian anak saya yang di Perth itu harus menyediakan meterai. Meterai Indonesia. Terus saya pikir, aduh Tuhan, bagaimana caramu untuk menolong aku untuk menyediakan meterai di Australia, Tuhan? Tahunya dia dikasih hikmat, dia pergi ke sepupunya yang di Perth dan dia mendapatkan meterai itu. Tiga buah dibawa ke notarisnya, kemudian dia tanda tangan di atasnya. Demikian juga yang satunya yang di Melbourne. Tuhan bagaimana yang di Melbourne? Ternyata katanya dia tinggal tanda tangan, nanti di Indonesia discan di kantor pos, nanti ada bisa di atas meterai. Jadi, itulah cara Tuhan untuk menolong kita. Bermacam-macam caranya yang kita tidak tahu cara Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Tapi, saya yang akan tekankan juga kalau kita dalam kesesakan. Di Masmur 118 ayat 5. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan menjawab aku dengan memberi kelegaan. Itu yang kadang-kadang kita kan lagi dalam keadaan kesesakan, seperti itu. Tapi Tuhan yang menjawab kita. Kita baca juga di dalam cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Pada waktu itu, dari ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu, serulah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak. Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Di sini kita lihat, begitu Petrus berseru, maka Tuhan langsung mengulurkan tangannya. Jadi, irman Tuhan juga di Masmur 50 ayat 15, Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi, Tuhan yang suruh kita pada waktu kesesakan itu, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan akan meluputkan. Demikian juga banyak hal yang akan kita hadapi di dalam kesesakan, dalam masalah kita, macam-macam. Seperti sepupu saya waktu itu, suaminya, dia lagi di gereja. Suaminya mendadak, tak sadarkan diri. Kemudian langsung sepupu saya berkata, Tuhan tolong. Lalu, orang-orang gereja kan bawa dia ke dalam ruangan. Kemudian, setelah sadar, suaminya bilang, Tadi dia melihat, katanya, dia dibawa oleh orang-orang yang baju putih. Padahal tidak ada seorang pun yang pakai baju putih. Mungkin dia sudah melihat, dia dibawa oleh malaikat Tuhan. Tapi karena sepupu saya teriak, Tuhan tolong, maka dia bisa sadar kembali. Demikian juga, waktu, saya belum lama mendengar, pada waktu orang berjalan di trotoar, ada dua orang menghampiri dia dan menjabret tasnya. Yang satu, terus langsung dia teriak, Tuhan tolong. Langsung, yang satu yang sudah jabret tasnya itu, langsung melemparkan tasnya itu ke tanah. Dan yang satu, temannya langsung berguling-guling. Dia tidak tahu itu sebabnya kenapa, tapi bisa terjadi kejadian itu. Kita tidak tahu mungkin Tuhan mengirimkan malaikatnya atau bagaimana, tapi itulah pertolongan Tuhan pada waktu kita mengucapkan firman Tuhan. Jadi ini firman yang diajarkan oleh Petrus, Tuhan tolonglah aku. Itu adalah suatu yang luar biasa untuk kita ingat-ingat pada waktu kita mengalami kesesakan apapun. Dan itu biarlah banyak sekali mujizatnya. Saya juga sering mendengar kalau ini selalu dikatakan oleh orang dan ternyata selalu ada mujizat. Saya baru sadar bahwa ini adalah firman Tuhan yang diteriakan oleh Petrus. Biarlah kita juga ikut pada waktu kita mengalami kesesakan, karena pada tahun depan atau kapanpun kadang-kadang kita bisa mengalami kesesakan, apalagi di dalam dunia yang semakin jahat dan sebagainya. Kita perlu berjaga-jaga, kita hanya ingat Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menolong kita dalam segala masalah kita, dalam segala hal. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa untuk setiap kita. Tuhan yang mengasihi kita dan Tuhan yang selalu membawa kita kepada kemenangan. Tapi sesudah Tuhan melakukan menolong kita, maka kita jangan lupa untuk bersyukur kepadanya. Seperti yang dikatakan di dalam firmanya, ada orang sepuluh kusta, sepuluh orang kusta yang sembuh. Tapi Tuhan berkata, yang satu kembali kepada Tuhan mengucap syukur, tapi Tuhan tak tanya kemana yang sembilan orang itu. Dia sudah mendapatkan pertolongan, sudah saja dia melupakan. Tapi yang satu tetap bersyukur kepada Tuhan. Jadi ini juga yang perlu kita ingat, begitu kita mendapat pertolongan Tuhan, kita juga bersyukur kepadanya karena dia adalah penolong yang ajaib. Biarlah terjadi untuk setiap kita. Demikianlah firman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Biar membawa berkat untuk Bapak-Bapak untuk selalu mengingat firman itu pada waktu kesesakan. Marilah kita berdoa. Bapak dalam surga, kami ucap syukur Tuhan atas firman-firmanmu Tuhan, yang dahsyat Tuhan. Firman yang membawa kami kepada kemenangan. Firman yang selalu menolong kami. Firman yang menguatkan kami dalam segala hal Tuhan. Biar Engkau saja yang membuat kami selalu fokus kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan untuk hidup kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Kami hanya bisa mengucap syukur Tuhan kalau kami telah dipilih untuk menjadi anak-anakmu yang mentaati firmanmu Tuhan, yang melakukan firmanmu. Biarlah kami semakin peka akan suaramu. Kami semakin dipakai olehmu Tuhan untuk melebarkan kerajaanmu di bumi ini. Dan kami dapat dipakai untuk melakukan kehendakmu di dalam hidup kami. Tuhan, roh kudusmu Tuhan yang menyertai kami dalam segala setiap langkah kami Tuhan. Karena kami perlu roh kudusmu itu Tuhan yang menelangi jalan-jalan kami. Tuhan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan namamu. Kami dapat mencapai destini kami masing-masing sesuai dengan kehendakmu. Dan kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapanmu. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan. Doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih.